Intro Hai warga net netizen semuanya Berjumpa lagi ya bersama Mimin Podcast Dunia Hitam yang divisualkan Hari ini Mimin mau berkicau ya Mau bercerita, berbagi berita Hasil dari pertarungan UFC ya hari kemarin, hari minggu ini Ini adalah laga utama nih ya Antara Curtis Bladus ya melawan Chris Dawkus Nah ini si Curtis Bladus Bladus ya bukan Bladus Tapi ini lebih enaknya ya kita sebut aja ya Curtis Bladus kayaknya lebih familiar namanya ya Kayak gitu Nah ini pertarungan hari kemarin banyak ya laganya itu kan Ada laga utama Terus juga ada laga tambahan dari kelas Walter Sama kelas Bantam Kelas bulu gitu kan Ada juga kelas bulu tuh Belu ayam, belu bebek, belu kambing ya kan Nah tapi ini laga utamanya nih antara si Curtis Bladus melawan Chris Dawkus Nah ini dua orang ini nih Dua-duanya Ini apa Gengota nih tebal-tebal nih kan Kayak gitu kan Kalau dari sorot matanya nih ya Ini kayaknya lebih bengis si Bladus ya Kayak gitu Tapi ya wasitnya juga kalau dari tatapan matanya Gak kalah bengis ya Kayaknya kalau ada yang Kayaknya udahlah dibiarin aja dulu dah Jangan dulu dihentiin kan Begitu ya Dua jam cukup Kurang Bukan hanya soal rasa Oke kita lanjutin lagi barusan ada iklan ya Ini pertarungannya cuma dua ronde aja gitu Di ronde yang pertama ya Kedua pertarung ini hati-hati banget kayak gitu kan Mimin sampe kesel nontonnya itu Aduh Jadi nyari peluangnya itu susah Sampai si Bladus ini sempet mutar-mutarin Mutar-mutarin kepalan tangannya kan Kayaknya ini bingung ini mau mukul kemana kan Kayak gitu Nah terus nendang lah satu dua tendangan Tapi tendangannya kayaknya cuman Cuman tendangan pancingan aja gitu Bukan nendang yang Kayak gitu kan Kerasi tunda Cuman ya nendang-nendang Dengan Dengan sentuhan begitu kan Ngebuka aja Kayak gitu kan Nah Di ronde yang pertama Mimin liat ya monoton banget ya Kayak gitu Jadi Ada satu pukulan yang masuk kena Ke pelipisnya si Chris kan Jadi Pertarungannya sempet dihentikan Karena Pelipisnya berdarah Dan darahnya kan nutupin matanya Kayak gitu Tapi abis itu Sudah dihentiin di Ini lagi Dilanjutin Kayak gitu kan Nah Mulai masuk di ronde ke dua Ya kan Mulailah ini Bener-bener pertarungan Kayak gitu kan Ada Jua beli pukulan Huk kanan Huk kiri Strike Kayak gitu kan Nah Terus pas di Momennya ya Ya memang udah Nasibnya si Chris harus kalah ya Jadi ini Si Chris ini pas lagi Jual beli pukulan Kayak gitu Aduh pukulan Dia mukul Kayak gitu kan Tapi bukan ditangkis Malah dipukul duluan Kena kepalanya Jadi kayak Kayak tabrakan gitu Jadinya kan Kalau mungkin ditangkis dulu Kayaknya Gak akan jatuh kao Tapi ini pas si Chris Mau mukanya udah kebaca Kayaknya gerakannya Jadi langsung didahului Akhirnya Benturan lah Kepalanya si Chris Dengan Bogemnya si Bledes kan Akhirnya udah Dipukuli beberapa kali Gak bisa Ngelawan Ya wasit ngentiin udah Kao sudah si Chris itu kan